Atau Islam dulu baru berperang. Kata Nabi SAW. Aslim summa patim. Kamu masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian berperang. Berjihad. Fa'aslama summa patim. Maka orang itu masuk Islam. Kemudian berperang. Fakutilah. Maka dia pun terbunuh. Begitu masuk Islam. Ada seruan untuk berjihad. Dia langsung berangkat berjihad. Berperang. Di peperangan. Dia terbunuh. Meninggal sebagai cahid. Maka Nabi SAW bersabda. Bahwa orang ini mengerjakan amalan yang sedikit. Tapi diberi pahala yang sangat besar. Tuhan. Ini diantara keagungan dan keutamaan agama Islam. Di antara keistimewaan agama Islam. Bahwasannya di dalam Islam ini. Ada amalan-amalan. Yang ringan. Amalan-amalan yang ringan. Amalan-amalan yang kadang dianggap remeh. Tapi ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau amalan tersebut dilakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang istimewa. Amalannya istimewa. Juga dilakukan di waktu dan tempat yang istimewa. Maka ini akan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Alimam Ibn Raja Alhamdulillah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lata'ibul Ma'arif. Beliau menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan amalan itu dilipat-gandakan. Ada tiga sebab yang menyebabkan amalan itu dilipat-gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kemuliaan tempat di mana kita beramal. Kemuliaan tempat di mana kita beramal. Seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau di Tanah Haram, di Masjid Kuba, atau di Masjidil Aqsa. Ini tempat-tempat di mana amalan akan dilipat-gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali salat di Masjidin Nabawi, itu sama dengan seribu kali salat di Masjid yang lainnya. Selain di Masjidil Haram. Satu kali salat di Masjidil Haram, itu sama dengan seratus ribu kali salat di Masjid yang lainnya. Ini amalan dilipat-gandakan disebabkan karena kemuliaan tempat. Karena itu kita sebagai seorang muslim, ketika kita mencari nafkah, mencari uang, maka hendaknya kita selalu memiliki cita-cita untuk berangkat ke tempat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu menunaikan ibadah umrah, atau menunaikan ibadah haji. Nah, konin yang kedua, yang menyebabkan amalan itu dibat-gandakan oleh Allah adalah, kemuliaan waktu, di mana, atau kemuliaan waktu ketika seorang itu beramal. Kemuliaan waktu ketika seorang itu beramal. Seperti 10 hari terakhir Ramadan. Atau bulan Ramadan secara umum. Di bulan Ramadan, amalan-amalan akan dilipat-gandakan. Apalagi di 10 hari terakhir, di malam Laylatul Qadr, itu akan dilipat-gandakan oleh Allah subhanahu. Wa ta'ala. Demikian juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kita, ya, memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka, ini adalah amalan-amalan yang, ini adalah waktu di mana amalan-amalan itu akan dilipat-gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan-amalan, tidak ada hari-hari, di mana amalan-amalan itu paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, maka ini sebab yang kedua. Yang menyebabkan amalan itu dilipat-gandakan. Yang ketiga adalah kemuliaan orang yang beramal. Kemuliaan orang yang beramal. Karena itu, umat ini dilebihkan. Ya, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Para sahabat, radiyallahu ta'ala, dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan selainnya. Karena itu, Nabi SAW bersabda, Jangan kalian mencelah sahabatku. Tandainya ada selesoran diantara kalian yang mampu mengifakkan emas sebesar gunung kuhun. Maka itu tidak akan menyamai satu mud kebaikan para sahabat. Wala nasifah. Dan tidak pula setengahnya. Apa yang menyebabkan? Karena kemuliaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menemani Rasulnya s.a.w. Wa ala alihi wa s.a.w. Maka ini tiga. Sebab yang menyebabkan amalan itu dilipat-gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kemuliaan. Tempat di mana kita beramal. Yang kedua, kemuliaan waktu ketika seorang itu beramal. Dan yang ketiga, kemuliaan orang yang beramal. Beri kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah, di kesempatan ini, kita akan sedikit menyinggung atau menyebutkan beberapa amalan-amalan yang ringan. Amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempelajari ilmu agar. Mempelajari ilmu agar. Nah, disebutkan dalam Al-Quran tentunya, dalam ayat dia, masyur kalangan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini dalam surah Al-Mujadillah, ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini, Allah sebutkan bahwasannya dia akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Atau orang-orang yang beriman kepadanya. Keimanan itu akan mengangkat derajat seseorang. Tapi ketika keimanan itu disertai dengan ilmu, maka kedudukannya akan semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Di dalam kitab Min A'lami Salaf. Bahwasannya dahulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Yang mana orang ini lahir dalam keadaan cacat. Beliau lahir, ditakdirkan, lahir dalam keadaan cacat. Behernya pendek dan ada sesuatu yang keluar yang menonjol. Seakan-akan seperti mata tombak. Beliau orang ini lahir dalam keadaan cacat. Maka melihat kondisi tersebut, ibunya berpesan kepadanya. Ibunya berpesan kepadanya. Kata ibunya, Ya Abu Naya, La takun, La takunu fi qawmin, illa kuntal madhuka minhu al-maskura bihi. Wahia anakku. Tidaklah engkau berada di tengah satu kaum. Kecuali engkau akan ditertawakan dan direndahkan, diolok-olok. Kalau bahasa sekarang dibuli. Nanti kamu kalau sudah kanak-kanak atau sudah agak besar, kumpul-kumpul bersama dengan manusia, maka engkau akan menjadi bahan kuliah. Engkau akan ditertawakan. Kenapa? Disebabkan karena cacatku ini. Maka apa solusinya? Kata ibunya, Fa'alaika bitolabin la'ilm. Maka hendaknya engkau menuntut ilmu. Hendaknya engkau menuntut ilmu. Fa'innahu yarfakka. Karena sungguhnya dengan menuntut ilmu, itu yang akan mengangkat derajatmu. Tuhan Allah. Jadi sayang ibu sangat paham bahwasannya tidak ada yang mengangkat derajat anaknya ini kecuali dengan menuntut ilmu. Kecuali dengan menuntut ilmu. Maka sang anak betul-betul menjalankan, memahami dan menjalankan pesan ibunya. Sehingga apa? Dia fokus. Dia bersungguh-sungguh belajar. Sehingga Allah menaktirkan dia menjadi seorang kadi. Seorang hakim selama kurang lebih 20 tahun. Tidak ada orang yang berperkara dihadapan beliau kecuali pasti akan gebetaran. Karena wibawa beliau disebabkan karena keilmuannya. Sebabkan karena keilmuannya. Maka ini menunjukkan bahwasannya dengan ilmu seorang akan diangkat oleh Allah SWT. Dan betapa banyak orang-orang atau di kalangan ulama kita dari sisi fisik dari segi fisik fisiknya kurang. Fisiknya kurang. Ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang ya dari sisi fisik itu sangat kurang. Tapi karena keilmuan mereka sehingga diangkat oleh Allah SWT. Sebutlah misalnya Atta bin Abi Rabah. Seorang budak yang hitam tapi ketika kita membaca tafsir Al-Quran maka pasti kita akan menemui nama Atta. Kita akan menemui nama Atta. Apa yang menyebabkan? Tentunya tidak lain kecuali karena keilmuannya. Maka ilmu ini akan mengangkat derajat seorang hamba. Dan ketika seorang keluar menuntut ilmu ketika seorang keluar menuntut ilmu kata Nabi SAW Siapa yang keluar menuntut ilmu siapa yang keluar menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT. Dia akan berada di jalan Allah SWT. Dalam hadith Abu Umam yang diribatkan oleh Imam At-Tabarani Rahimahallahu ta'ala Rasulullah SAW bersabda Man ghada ilal masjid La yuridu illa ayya ta'allama khairan A'u yu'allimahu Kana lahu ka'ajri hajjim ta'man hajatuhu Kata Nabi SAW Siapa yang keluar ke masjid Kita tadi keluar dari rumah ke masjid La yuridu illa ayya ta'allama khairan Dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan Dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan A'u yu'allimahu Atau mengajarkannya Atau mengajarkannya Kana lahu ka'ajri hajjim Maka baginya pahala seperti pahala haji Aman hajatuhu Yang sempurna hajinya Yang sempurna hajinya Nah Saat ini Kita berada Di musim haji Saat ini kita berada Di bulan-bulan haji Dan tentunya Ada di antara saudara kita Yang Diberi kemampuan Untuk menunaikan ibadah haji Namun tidak sedikit Yang belum Memiliki kemampuan Untuk menunaikan ibadah Yang sangat agung tersebut Maka di sana Ada amalan-amalan Yang ketika Seorang amba Seorang muslim dan muslimah Melakukan hal tersebut Maka pahalanya Seperti Pahala haji Pahalanya Seperti Pahala Haji Maka ini yang pertama Dari amalan yang ringan Namun Pahalanya sangat besar Yaitu Dengan Menuntut Ilmu Dan mempelajari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kodik yang kedua Dari amalan yang ringan Dan pahalanya Sangat besar Adalah Berjalan Ke masjid Setelah berwudu Di rumah Ya Berjalan Ke masjid Setelah Berwudu Di rumah Ya Rasulullah S.A.W. bersabda Dalam hadith Yang diratkan dari Abu Hurairah Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Kata Nabi S.A.W. Ala adullukum Ala maa yamkallahu Bihil khataya Wa yarfau Bihil darajat Qalu bala Ya Rasulullah Qala Isbabul Wudu Alal makari Wa katharatul Kutah Ilal masajid Wa tidharus Salah Ba'da Salah Fadalikum Berribar Kata Nabi S.A.W. Maukah kalian Aku tunjukkan Ya Amalan Yang Dengannya Allah Akan Mengang Yang dengannya Allah akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Ini satu Ya Amalan tersebut Akan menghapuskan Kesalahan Kesalahan Ya Dan Mengangkat Derajat Jadi ada dua Keistimewa Yang didapatkan Oleh orang yang melakukan Amalan ini Satu Ya Kesalahan Kesalahannya Dosa-dosanya Akan diampuni oleh Allah S.W.T Yang kedua Dia akan Diangkat Derajatnya oleh Allah S.W.T Siapakah diantara kita Yang tidak menginginkannya Ya Makanya ketika Mendengarkan hal ini Maka para sahabat Dan mengatakan Balaya Rasulullah Tentu Tentu saja Kami mau Wahi Rasulullah Siapa yang tidak mau Ya Dan ini juga Menunjukkan semangat Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Untuk mendapatkan Kebaikan dan Ketinggian Derajat Di sisi Allah S.W.T Dan itu Kalau kita Baca Kisah-kisah Para sahabat Ya Mereka itu Tidak ada Yang menginginkan Ya Apa namanya Hal-hal yang terkait Dengan dunia Tidak ada Tapi mereka itu Semuanya menginginkan Ketinggian Derajat Di sisi Allah Ketinggian Derajat Di negeri akhirat Ya Taruhlah misalnya Sahabat Rabi'ah Bingka'ah Radiyallahu Ta'ala'at Ya Seorang Sahabat yang Fakir Seorang sahabat Yang miskin Beliau termasuk Dari kalangan Ashabus Sufah Ya Namun beliau Menjadi pelayan Nabi Sallallahu Sallallahu Beliau menjadi pelayan Nabi Sallallahu 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 Satu ketika Ketika beliau ini Melayani Nabi Sallallahu Sallallahu Mendekatkan Air Muduhnya Ya Setelah Didekatkan Air Muduhnya Maka Nabi Sallallahu 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 Mengatakan Sal Mintalah Apa yang Kamu Minta Ya Apa yang Kau inginkan Nah Ya Ini Rabi Abinka Seorang Fakir Seorang Miskin Ya Dihadapkan Dengan Pertanyaan Seperti itu Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Minta Apa yang Kamu Minta Ya Kalau kita Mungkin Dihadapkan Dengan Pertanyaan Seperti itu Apalagi Memang Kondisi Kita Tidak Punya Uang Tidak Punya Rumah Tidak Punya Apa-apa Ya Maka Yang kita Minta Ya Rasulullah Saya Ini Sudah Lama Tinggal Di Masjid Ya Mungkin Bagus Kalau Saya Punya Rumah Mungkin Orientasinya Kesana Ya Atau Saya Kan Ini Orangnya Fakir Orangnya Miskin Ya Gimana Kalau Ada Kebun Kurma Ya Mungkin Orientasinya Kesana Ya Tapi Kita Lihat Bagaimana Wabi'ah Bikta Ya Radiyallahu Ta'ala Begitu Dihadapkan Dengan Pertanyaan Ini Kata Nabi Sal Minta Maka Sahabat Ini Langsung Mengatakan As'aluka Murafakataka Filjana As'aluka Murafakataka Filjana Ya Rasulullah Saya Minta Saya Minta Supaya Saya Bisa Menemani Engkau Di Surga Ya Saya Minta Supaya Bisa Menemani Engkau Disuruh Ya Tidak Ada Yang Beliau Minta Yang Sampai Nabi Menawarkan Awkai Razali Ya Mungkin Ada Selain Itu Ya Kata Nabi Kata Sahabat Ini Wadag Itu Saja Tidak Ada Yang Subhanallah Kita Cita Yang Sangat Luar Biasa Keinginan Yang Sangat Tinggi Yang Diinginkan Oleh Para Sahabat Karena Para Sahabat Tidak Ada Yang Orientasinya Terkait Dengan Dunia Tidak Ada Ya Mereka Itu Orientasinya Semua Ketinggian Di Sisi Allah Surga Allah Subhanahu Wata'ala Itu Yang Diinginkan Oleh Para Sahabat Walaupun Mereka Hidup Dalam Keadaan Fakir Walaupun Mereka Hidup Dalam Keadaan Miskin Tapi Mereka Tidak Ada Yang Tergiur Dengan Dengan Dunia Kenapa Karena Mereka Memahami Hakikat Kehidupan Kehidupan Dunia Tersebut Nah Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Di dalam Hadis Tadi Bahwa Mau Kalian Aku Tunjukkan Amalan Yang Dengannya Allah Akan Menghapuskan Dosa Mengangkat Derajat Maka Para sahabat Mengatakan Bala Ya Rasulullah Tentu Saja Wahid Rasulullah Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Isbabun Wudhu Alal Makari Satu Yaitu Menyempurnakan Wudhu Di kondisi Yang Sulit Ya Kondisi Yang sulit Mungkin Cuacanya Agak Sedikit Dingin Ya Atau Mungkin Agak Kelu-kelu Sedikit Ya Dan Tetap Dia Menyempurnakan Wudhunya Ya Dia tetap Menyempurnakan Wudhunya Entah itu Dia berwudhu Ya Satu kali Satu kali Dengan sempurna Atau dua kali Dua kali Dengan sempurna Atau tiga kali Tiga kali Dengan Dengan sempurna Ini yang Akan Meninggikan Derajat Seseorang Ya Walaupun ya Dilihat kondisinya Kalau cuacanya Sangat ekstrim Sangat dingin Dan itu Membahayakan Ya Maka tentunya Disana ada Keringanan Yang lain Yang diberikan Oleh Syariat Atau Seorang Sakit Sakitnya Agak Berat Dan akan Memperlambat Kesembuhannya Ya Atau Semakin Menambah Sakitnya Maka tentunya Juga Disana Disana Ada Kudur Atau Keringanan Yang diberikan Oleh Syariat Tapi Kalau seorang Itu Mampu Ya Dia melihat Dirinya Dia melihat Kondisinya Cuacanya Agak Dingin Dan tetap Dia berwudu Apalagi Kalau memang Dia tinggal Di daerah Yang dingin Sudah Beradaptasi Maka Ini yang Akan Mengangkat Derajatnya Ketika Dia tetap Menyempurnakan Wudunya Ya Ketika Dia Menyempurnakan Wudunya Kemudian Yang kedua Adalah Baka Teratul Bata Ilal Masajid Banyak Berjalan Ke masjid Banyak Berjalan Ke masjid Makanya Di antara Hal yang Disundahkan Ya Seperti Yang disebutkan Syekh Salih Fawzan Hafizullah Ketika Seorang Itu Berjalan Ke masjid Maka Dianjurkan Untuk Memperpendek Langkah Dianjurkan Untuk Memperpendek Langkah Supaya Apa Supaya Langkah Kita Semakin Banyak Ya Supaya Langkah Kita Semakin Banyak Dan Ketika Langkah Kita Semakin Banyak Maka Langkah Yang satu Itu Akan Menggugurkan Dosa Dan Langkah Yang lain Akan Mengangkat Derajat Kita Akan Mengangkat Derajat Kita Dan Subhanallah Melangkah Ke masjid Ini Walaupun Kelihatannya Ringat Walaupun Kelihatannya Sederhana Tapi Tentunya Itu Ringan Bagi Orang-orang Yang Diringankan Oleh Allah Subhanallah Wa Ta'ala Karena Ya Betapa Banyak Juga Orang-orang Yang Tinggal Di Sekitar Masjid Ya Bahkan Sudah Ada Di Masjid Sudah Ada Di Masjid Ya Ada Orang-orang Yang Sudah Ada Di Masjid Tapi Begitu Ada Begitu Ada Ternyata Dia Hilang Dari Ya Subhanallah Ada Orang-orang Yang Seperti Itu Ya Ibarat Penggali Kubur Ya Bagaimana Itu Penggali Kubur Penggali Kubur Itu Dia Galikan Orang Kuburan Tapi Dia Sendiri Tidak Mau Masuk Di Dalamnya Banyak Orang Yang Seperti Ini Dia Sudah Berada Di Tempat Tempat Yang Disitu Banyak Kebaikan Tapi Dia Sendiri Tidak Mendapatkan Ya Dia Berada Di Sekitar Tempat Kebaikan Ya Tapi Ternyata Dia Tidak Mendapatkan Kebaikan Tersebut Ya Ada Orang Yang Kerja Di Masjid Ada Orang Yang Kerja Di Masjid Begitu Ada Ternyata Tidak Salat Mas Allah Maka Ya Ini Tentunya Teringat Bagi Orang Yang Betul Betul Diringat Dan Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Kenapa Kita Selalu Minta Hidayah Karena Hidayah Ini Sangat Dibutuhkan Hidayah Untuk Mengenal Kebaikan Dan Hidayah Untuk Dikokohkan Di Atas Kebaikan Tersebut Kering Yang Ketiga Kata Nabi Sallallahu Menunggu Waktu Solat Setelah Solat Menunggu Waktu Solat Setelah Solat Antara Subuh Dengan Duhur Ini Mungkin Agak Berat Karena Kita Mau Pergi Kantor Mau Kesawah Mau Ketempat Kerjanya Duhur Dengan Asar Ini Juga Mungkin Masih Agak Berat Apalagi Isya Sampai Subuh Agak Berat Isya Sampai Subuh Tapi Antara Maghrib Dengan Isya Ini Waktunya Sangat Tingkat Kalau Di masa Sekarang Hanya Kurang Lebih 45 Menit Kita Duduk Mungkin Ada Ta'lim Atau Mungkin Tidak Ada Tapi Kita Membaca Al-Quran Atau Kegiatan Yang Lainnya Kita Tinggal Di Masjid Menunggu Waktu Solat Maka Ini Akan Mengangkat Derajat Seorang Hamba Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Amalannya Kedua Yang Akan Apa Namanya Amalan Ringat Tapi Pahalanya Sangat Besar Terima Berjalan Ke Masjid Setelah Beruduh Di Rumah Kering Yang Ketiga Dari Amalan Yang Ringat Tapi Pahalanya Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Amalan Yang Ringat Tapi Pahalanya Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iya Disebutkan Di dalam Hadith Dari Sahabat Abu Darjah Radiyallahu Ta'ala An Yang Direwetkan Imam At-Tirmidhi Demikian Juga Ibnu Majah Dan Disahikan Oleh Assyik Al-Albani Rahimah Allah Ta'ala Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Alakuna Fiukum Bi Khairi A'amaliku Maukah Kalian Aku Kabarkan Kepada Kalian Sebaik Baik Amalan Kalian Maukah Kalian Aku Kabarkan Kepada Kalian Sebaik Baik Amalan Kalian Wa Azkaha Indah Malikikum Ya Dan Paling Bersih Di Sisi Raja Kalian Wa Arfa'iha Fi Darajat Dan Paling Mengangkat Derajat Kalian Paling Mengangkat Derajat Kalian Wa Khairun Lakum Min Infaq Zahabi Wal War Atau Wal War Ya Dan Lebih Baik Bagi Kalian Daripada Mengimpakkan Emas Dan Perak Amalan Kalian Al-Makan Nabi Sallallam Bersabda Zikrullah Berzikir Kepada Ini Yang Yang Akan Mengangkat Derajat Seorang Iaitu Dengan Zikr Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Bahkan Disebutkan Al-Syeikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidah Allah Ta'ala Di Dalam Kitab Beliau Dalam Risalah Beliau Sebab-sebab Kebahagiaan Keluarga Ya Tentunya Kita semua Punya Keluarga Keluarga Kecil Atau Keluarga Besar Ya Dan Tentunya Kita Mau Agar Keluarga Kita Itu Menjadi Keluarga Yang Sakina Ya Keluarga Yang Sakina Mawadda Warahma Kan Itu Yang Selalu Kita Dengar Keluarga Yang Bahagia Bukan Keluarga Yang Sakitnya Ya Keluarga Ya Keluarga Cuma Ya Apa Namanya Ya Sepekan Tujuh Hari Ya Perangnya Nama Hari Ya Cuma Sehari Gantikan Sejata Ya Ini Keluarga Yang Kurang Bahagia Ya Dan Di Antara Sebab Kebahagiaan Keluarga Kata Kata Beliau Ya Yang Banyak Dilalaikan Oleh Manusia Saat Ini Kata Beliau Wamin Asbab Sa'adat Al-Usari Amrun Fafadahu Al-Kathiruna Fi Buyut Him Al-Yawu Ala Wahua Ayyu Ama Fi Buyuti Zikr Allahi Azza Wajalla Ya Kata Beliau Di antara Sebab Dari Sebab Sebab Kebahagiaan Keluarga Yang Banyak Luput Dari Kebanyakan Manusia Di rumah Rumah Mereka Hari ini Adalah Menegakkan Atau Ditegakkannya Zikr Di dalam Rumah Ini Kata Beliau Banyak Yang Luput Ya Di rumah Saat ini Kata Beliau Lil Asif Fi Hadal Sangat Disayangkan Di masa Sekarang Ini Ya Fafadaka Thiru Min Ahlina Zikr Allahi Bil Buyud Banyak Di antara Keluarga Kita Yang Luput Dari Berdikir Kepada Allah Di rumah Wala Yakadu Yukra Al-Quran Fi Buyud Hampir Hampir Saja Al-Quran Tidak Dibaca Di rumah Rumah Mereka Hampir Saja Al-Quran Tidak Dibaca Di rumah Rumah Mereka Wala Yakadu Yukkar Allahu Fi Ma'ad Il Buyud Ya Sebagian Rumah Itu Hampir Tidak Ada Zikr Di Dalam Tidak Ada Zikr Di Dalam nya Sehingga Rumah Itu Dikalahkan Oleh Zikr Zikr Syatan Apa Zikr Zikr Syatan Kata Beliau Gina Ya Adanya Joget 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 Macam Macam Ya Di Rumah Nah Kata Beliau Ya Ginaun Fil Buyud Musika Mimma Sababa Katiran Minasyakai Fil Buyud Ya Nyanyian Nyanyian Musik Musik Ini Semua Termasuk Sebab Ya Sebab Yang Mendatangkan Kesaksaraan Di Rumah Ya Yang Mendatangkan Apa Ya Penderitaan Yang Tidak Menyebabkan Ya Kebahagiaan Di dalam Di dalam Rumah Ya Lalu beliau Ya Di sini Menyebutkan Beberapa Keutamaan Tikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada tikir-tikir Yang dibaca Di waktu pagi Di waktu sore Ya Baca Tiga kul Dan seterusnya Lalu beliau Mengatakan Bahwasanya Ya Kata beliau Di akhir Dari Poin tersebut Kata beliau Habibullah Allah Ta'ala Bal Balagana Anna Ba'adhan Nasi Yadakulu Baytah Wahua Yuganni Wahyu Saffik Wa Mitu Hatha Yadakulu Ma'ahu Shaitan Bal Yaspikuhu Shaitan Ilal Bayt Di antara hal yang Banyak luput Dari Kaum muslimi Dari manusia Saat ini adalah Berfikir ketika Masuk ke rumahnya Ya Berfikir ketika Masuk ke rumahnya Dengan membaca Tasmiah Bismillah Masuk ke rumah Beri salam kepada Keluarganya Berfikir ketika Makan Baca tasmiah Kemudian dia makan Maka orang yang seperti ini Orang yang seperti ini Ketika dia berfikir Ketika masuk rumah Berfikir Tak kalah dia Makan Maka syaitan akan berkata Kepada teman-temannya Tidak ada La Mabita La Wala Asya Tidak ada tempat Menginap di rumah ini Dan tidak ada Jata makan Tidak ada jata makan Ya Tapi kata beliau Ya Tapi kata beliau Bahwasannya telah sampai Kepada kami Ya Telah sampai kepada kami Mungkin ada yang menggabarkan Ada yang menyampaikan Ya Bahwasannya sebagian manusia Masuk ke dalam rumahnya Wawuwayukwanti Wawusafik Sambil menyanyi-nyanyi Dan tepuk-tepuk tangan Ada orang yang seperti itu Mungkin Ya Apa Proyeknya Ya Berhasil Gembira sekali Sambil bersiul-siul Masuk rumahnya Ya Sambil tepuk-tepuk tangan Sambil nyanyi-nyanyi Ya Apa yang terjadi Kata beliau Orang yang seperti ini Syaitan akan masuk Bersamanya Bahkan Syaitan akan Menuhulunya Masuk ke dalam rumah Lalu bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Kebahagiaan di rumah Akan didapatkan Kalau syaitan Bersarang di rumah kita Ya Syaitan Bersarang Bersarang Di rumah kita Maka jamaah yang dimilihkan oleh Allah Hendaknya kita Banyak berzikir kepada Allah Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah itu Kriterianya Pertama Dia baca Atau dia jaga Zikir paginya Dia baca Atau dia jaga Zikir petangnya Dia jaga zikirnya setelah sholat Dia jaga zikirnya sebelum tidur Dia jaga zikirnya ketika bangun tidur Ya Kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang mutlak Maka inilah Orang yang banyak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ini diantara Zikir diantara Amalannya ringan Tapi pahalanya Sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ini yang berikutnya Dari Amalan Yang ringan Tapi Pahalanya Sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Ya Memasukkan Kegembiraan Kepada Saudara kita Memasukkan Kegembiraan Kepada Saudara kita Ya Memasukkan Kegembiraan Kepada Saudara kita Entah itu dengan Menghiburnya Atau memberikan Kabar Kabar Gembira Ya Atau Ya Memberikan Makan Ya Atau memberikan Hadiah Atau yang Yang lain Karena itu Masya Allah Ya Kisah yang sangat Menarik juga Ketika Ya Ka'abim Malik Diterima Taubatnya Maka Para sahabat itu Berlomba-lomba Untuk Ya Menyampaikan Kepada beliau Ya Ada yang berjalan Ada yang Apa namanya Di kontak Tapi ada Juga yang Cerdas Yang sangat cerdas Dia Naik ke bukit Berteriak Kan lebih cepat ini Ya Jadi ada yang berjalan Yang ke rumahnya Ka'abim Malik Tapi ada juga Ya Dia naik ke bukit Ya Lalu berteriak Sehingga apa Didengarkan oleh beliau Ini kan kabar gembira Yang sangat luar biasa Ya Kabar gembira Bahwasannya Ya Allah telah Menerima Taubatnya Ka'abim Malik Radiyallahu Sa'alaan Nah Maka dengan Memasukkan Kegembiraan Ya Kepada Saudara kita Itu akan Mendapatkan Pahala yang Sangat Yang sangat Besar Nabi S.A.W. bersabda Dalam hadith Abu Hurairah Yang Diratkan Al-imam Al-Bayhafi Dalam Syu'abul Iman Ya Dan ini disahikan oleh Syekh Al-Albani Dalam Sahihus Jami' Kata Nabi Kata Nabi S.A.W. S.A.W. Afdal Al-A'mal Afdal Al-A'mal Ya Sebaik-baik Amalan Adalah Kata Nabi Kalau Biasanya Kalau Lisan Yang Menyakiti Itu Lebih Berbahaya Ya Lebih Berbahaya Daripada Ya Tangan Nah Kenapa Karena Biasanya Kalau Lisan Itu Langsung Menutup Kedalam Hati Ya Dan Kadang Hati Itu Menjadi Sempit Menjadi Sumpet Hanya Karena Satu Kata Saja Hanya Karena Satu Kata Ya Padahal Hatinya Tadi Luas Lapang Tapi Disebabkan Karena Satu Kata Atau Satu Kalimat Sehingga Hati Itu Menjadi Sumpet Ya Hati Menjadi Sempit Maka Ketika Kita Ingin Mendapatkan Amalan Yang Baik Masukkan Kegembiraan Kepada Saudara Kita Entah Dengan Memberikan Hadiah Memberi Kabar Gembira Ya Nih Ada Luongan Kerja Ini Masya Allah Ya Ini Sangat Bagus Ini Saya Lihat Yang Dibutuhkan Ini Adalah Yang Tidak Merokok Kamu Kan Tidak Merokok Ya Kan Ada Luongan Kerja Syaratnya Tidak Merokok Kalau Antum Punya Perusahaan Antum Punya Tempat Kerja Masukkan Tidak Merokok Apalagi Syaratnya Bisa Membaca Al-Quran Lancar Masya Allah Antum kan Seorang Imam Bisa Baca Al-Quran Dan Memang Dia Sedang Mencari Pekerjaan Dia Sedang Mencari Pekerjaan Luar Biasa Gembiranya Ini Amalan Yang Sangat Bagus Demikian Juga Kata Nabi Ya Atau Engkau Membayarkan Utangnya Ya Membayarkan Utangnya Seorang Yang Berhutang Ya Anggaplah Berapa 10.000 20.000 Ya Tidak Bisa Dia Bayar Kita Bayarkan Ya 10.000 Saja Itu Utamanya Sangat Besar Apalagi Kalau 10.000 Ya Termasuk Termasuk Juga Kalau Kita Meringankan Utang Saudara Kita Ya Meringankan Utang Saudara Kita Ada Orang Yang Berhutang Sudah Ditagi 10.000 Juta Ya Ternyata Kita Sudah Tagi Tagi Ya Tidak Ada Sekali Ya Maka Kita Bilang Kalau Begitu 5.000 Saja Ya Wah Ini Keutamanya Ini Luar Biasa Ya Kalau 5.000 Masih Berat Kita Bilang Kalau Begitu Lunas Saja Itu Subhanallah Akan Mendapatkan Naungan Nanti Pada Hari Kiamat Ya Kira Kiramu Ya Ini Kalau Ya Apa Namanya Pembiayaan Pembiayaan Begini Enak Ya Anda Yang datang lagi Ini ada Hadis Begini Ya Ya Nanti Kamu Dapat Naungan Nanti Di akhir Ya Lunasi Wah Masya Allah Itu Ya Apa namanya Di antara Amalan yang sangat Istimewa Ketika kita Ya Membayarkan Utang Seseorang Atau Meringankannya Ya Atau Meringankannya Demikian juga Kata Nabi S.A.W. Adalah Wa Wa Antut Ta'imahu Tubazan Kau Memberi Sepotong Roti Beri Makan Ya Memberi Makan Ya Ketika kita Memberi Makan Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Yang Akan Atau Sebab Seorang Itu Masuk Kedalam Surga Adalah Wa Atta'imu Ta'am Engkau Memberi Makan Ya Memberi Makan Orang-orang Faktir Orang-orang Miskin Atau Beri Makan Ya Orang-orang Yang Butuh Ya Atau Kita Mengundang Ke Rumah Kita Oh Ini Pahalanya Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Yang Berikutnya Dari Amalan Yang Ringan Tapi Pahalanya Sangat Besar Yaitu Mengumandangkan Azan Dan Menempati Soh Pertama Mengumandangkan Azan Dan Menempati Soh Pertama Nabi Seandainya Manusia itu Tahu Fahala Pada Adat Fahala Pada Adat Ya Dan Soh Pertama Kemudian Mereka Tidak Mendapatkannya Kecuali Harus Dengan Undian Mereka Harus Mengundi Maka Pasti Mereka Akan Mengundinya Ya Muatin Muatin Itu punya Keutamaan Yang sangat Besar Ya Keutamaan Di dunia Demikian Juga Keutamaan Sampai Sampai Ya Saya Pernah Mendengar Puasanya Ya Syed Bimbas Itu Pernah Ditanya Yang mana Yang Lebih Utama Yang Mana Yang Lebih Utama Muatin Atau Imam Ya Muatin Atau Imam Yang Mana Yang Lebih Utama Maka Beliau Hanya Tertunduk Sejenak Lalu Beliau Mengatakan Wallahu Aklah Wallahu Aklah Ini Syekh Yang Ya Tidak Diragukan Ya Kapasitas Kapasitas Ilmunya Tapi Beliau Mengatakan Apa Wallahu Aklah Beda Dengan Sebagian Orang Ya Beda Dengan Sebagian Orang Tidak Ada Ilmunya Tapi Subhanallah Ya Berpatuah Kesana Sini Ya Menjawab Kesana Sini Ini Ini Bahaya Ya Syekh Bimbas Tanya Yang Yang Lebih Utama Mu'adrin Atau Imam Dia Mengatakan Wallahu Ya Kenapa Karena Imam itu Memiliki Keutamaan Yang Sangat Besar Ya Mu'adrin Juga Memiliki Keutamaan Yang Sangat Yang Sangat Besar Ya Maka Kata Nabi Seandainya Seorang itu Mengetahui Pahala Orang Yang Adan Demikian Juga Pahala Berada Di Soh Pertama Dimana Malaikat Akan Bersalawat Kepada Orang-orang Yang Ada Di Soh Pertama Ya Lalu Mereka Tidak Mendapatkannya Kecuali Di Undi Maka Ya Mereka Pasti Akan Mengundinya Ada Kaida Ada Kaida Yang Mengatakan Begini Al-Isaru Fil-Qurbi Makru Al-Isaru Fil-Qurbi Makru Mendahulukan Orang Dalam Kebaikan Itu Makru Ya Makanya Kalau misalnya Ini Soh Pertama Soh Pertama Lagi Kosok Tidak Usah Kita 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 Kan Ada Orang Yang Seperti Itu Ya Kalau Anda Kosom Seperti Itu Langsung Kita Yang Masuk Ya Tidak Usah Mendahulukan Orang Ya Karena Mendahulukan Orang Dalam Kebaikan Itu Makru Kenapa Bertentangan Dengan Ya Ayat-ayat Allah Allah Mengatakan Pastabikul Khairat Ya Berlomba-lomba Kalian Dalam Kebaikan Wasari'u Ila Maghfiratin Mir Rabbikum Ya Segera Kalian Kepada Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Wasabikun Nassabikun Demikian Juga Maka Ketika Ada Hal-hal Yang Seperti Ini Kita Yang Terlebih Dahulu Kita Yang Terlebih Dahulu Ya Tapi Kalau Perkara Dunia Kita Sajib Belakangan Ya Ada Sudah Dihidangkan Makanan Ya Sudah Dihidangkan Makanan Kita Mundur Mundur Makin Kita Belakangan Itu Masalah Dunia Biasanya Terbalik Ya Kalau Sudah Dihidangkan Makanan Masya'Allah Ya Duluan Tapi Kalau ada Sab Yang Ada Celasa Kita Bisa Aja Aini Kurang Kurang Aftal Kurang Aftal Nah Al-Ithar Kurbi Ya Makruh Mendahulukan Orang Dalam Kebaikan Itu Makruh Nah Kemudian Yang berikutnya Ya Dari Amalan Yang Ringan Tapi Pahalanya Sangat Besar Adalah Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Nah Ya Gangguan Dari Banyak Mungkin Berupa Batu Mungkin Berupa Duri Ya Termasuk Juga Mungkin Ada Lubang Lubang Di Jalan Ya Tambal Di Apa Namanya Timbun Ya Itu Juga Termasuk Ya Atau Mungkin Ada Ranting Ya Ada Pohon Yang Ada Di Depan Rumah Kita Ranting Keluar Ke Jalan Menghalangi Bisa Ya Menghalangi Orang Kita Tebang Kita Pangkas Ya Maka Ini Amalan Yang Sangat Istimewa Amalan Yang Pahalanya Sangat Sangat Besar Ya Rasulullah S.A.W. Besar Dalam Hadith Yang Diraidkan Imam Muslim Kata Kata Nabi S.A.W. Marra Rajulun Bigusti Shajaratin Ala Dhari Tariqi Anda Seorang Laki-laki Yang Melewati Sepotong Ranting Yang Menjulur Kejalan Ya Yang Menjulur Kejalan Fakala Lalu Orang Ini Mengatakan Wallahi La Una Kiyanda Hada Anil Muslimin La Yudhihim Kata Orang Ini Demi Allah Saya Akan Menyingkirkan Dahan Ini Ya Sehingga Tidak Mengganggu Kau Muslimin Maka Dengan Perbuatannya Ini Dengan Perbuatannya Ini Dia Dimasukkan Kedalam Surga Allah S.W.T Kalau Menyingkirkan Duri Dari Jalan Kalau Menyingkirkan Duri Dari Jalan Menyingkirkan Dahan Dari Jalan Itu Merupakan Hal Yang Akan Menyebabkan Seorang Masuk Kedalam Surga Terus Bagaimana Kalau Sebaliknya Bakar Banjir Di Jalan Bakar Banjir Jalan Ya Yang tadinya Tidak Macet Tapi Dengan Sebab Itu Macet Itu Akan Mengganggu Orang Itu Akan Mengganggu Orang Ya Kalau Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Bahwasanya Ya Iman Itu Al-Iman Bida'un Wasaba'un Syuhba Iman Itu 60-70 Ucaban Faa'laha Qawm La Ilaha Illallah Syuhba Yang Paling Tingginya Adalah Mengucapkan La Ilaha Illallah Ya Wa Imatatul Aza Anittariq Ya Atau Wa Adinaha Imatatul Aza Anittariq Yang Paling Rendahnya Adalah Menyingkirkan Duri Dari Jalan Ya Ada Orang Yang Misalnya Mobilnya Mogok Ditanjakan Ya Dia Ganjal Mobilnya Kemudian Ya Setelah itu Naik Pergi Ya Antum Ada Di belakangnya Jangan Nggak usah Ngomel Ngomel Ini Orang Tidak Singkirkan Batunya Kita Saya Singkirkan Allah Dengan Sebab Itu Allah Akan Mensyukurinya Allah Akan Mensyukurinya Bahkan Dengan Sebab Itu Boleh Jadi Seorang Dimasukkan Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Yang Terakhir Tentunya Di sana Banyak Amalan Amalan Yang Pahalanya Sangat Besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yang terakhir Bahwa Semua Semua Amalan Tadi Semua Amalan Tadi Amalan Yang Ringat Itu Akan Menjadi Besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Didasari Dengan Niat Yang Ikhlas Ya Didasari Dengan Niat Yang Yang Ikhlas Ya Karena Ya Dan Boleh Jadi Ada Amalan Yang Besar Tapi Dikecilkan Oleh Niat Kisah Yang Sering Kita Dengar Tentang Tiga Orang Yang Pertama Kali Dimasukkan Kedalam Neraka Yaitu Orang Yang Berimfak Menginfakkan Hartanya Hanya Ingin Disebut Sebagai Dermawan Orang Yang Berjihad Hanya Ingin Disebut Sebagai Pemberani Orang Yang Membaca Al-Quran Hanya Ingin Disebut Sebagai Kori Maka Tiga Orang Ini Adalah Orang Yang Pertama Kali Dibakar Di Dalam Neraka Padahal Amalan Yang Dia Lagukan Adalah Amalan Yang Besar Ya Tapi Niatnya Yang Rusak Maka Di Dalam Hadith Ya Ketika Ada Sebagian Sahabat Ada Sebagian Sahabat Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Ya Ini Kejadiannya Di Perang Tabuk Ya Di Perang Tabuk Ada Sebagian Sahabat Yang Datang Kepada Nabi Sallam Minta Fasilitas Supaya Bisa Juga Ikut Berperang Ya Supaya Bisa Juga Ikut Berperang Tapi Ternyata Nabi Tidak Memiliki Fasilitas Disebutkan Dalam Surah Tawbah Ayat Yang Ke 92 Dan Tidak Ada Pula Dosa Bagi Orang Orang Yang Datang Kepada Kau Muhammad Ya Supaya Kamu Memberikan Fasilitas Kepada Mereka Berikan Ontah Supaya Mengangkut Mereka Ya Tapi Engkau Mengatakan La Adiduma Ahmilukum Alay Saya Tidak Punya Saya Tidak Menemukan Sesuatu Yang Bisa Mengangkut Kalian Ini Sebagian Sahabat Datang Kepada Nabi Sallam Ya Minta Fasilitas Ya Agar Difasilitasi Supaya Pergi Ke Perang Tabuk Padahal Mereka Ini Sebenarnya Sudah ada Ujung Ya Ketika Nabi Sallam Tidak Mampu Memfasilitasi Mereka Bagaimana Kondisi Mereka Maka Mereka Berpaling Mereka Pulang Dalam Keadaan Air Mata Mereka Menetes Sedih Karena Mereka Tidak Bisa Ikut Berperang Ini Kondisi Parah Sahabat Ya Ketika Mereka Tidak Bisa Mendapatkan Kebaikan Luput Dari Kebaikan Luput Dari Jihad Maka Justru Mereka Tersedih Ya Bahkan Sampai Menitiskan Air Mata Mereka Menangis Mereka Menangis Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Bersabda Tentang Mereka Ini Inna Inna Bil Madinati Larijalan Masirtum Masiran Walakata' Tum Wadiyan Illa Kanu Ma'akum Habasat Umul Marad Tungguhnya Ada Satu Kaum Di Madinah Ada Satu Kaum Di Madinah Yang Kalian Tidak Menempuh Perjalanan Dan Tidak Memotong Sebuah Lembah Kecuali Mereka Bersama Dengan Kalian Bersama Dengan Bersama Dengan Kalian Mereka Ditahan Oleh Penyakit Ya Ditahan Oleh Penyakit Nah Dalam Yang Lain Illa Syaraku Kumpil Ajar Kecuali Mereka Menyertai Kalian Dengan Pahal Ya Menyertai Kalian Dengan Pahala Karena Sahabat Ya Bertanya Wahir Rasulullah Kan mereka Ada di Madinah Ya Bagaimana Mungkin Bersahabat Dengan Kita Padahal Mereka Ada di Madinah Tidak Ikut Di Perang Tabuk Ya Maka Nabi Sallallahu Bersabda Bahwasannya Mereka Tidak Menyertai Kalian Jasadnya Tapi Niat Mereka Ya Apa Namanya Niat Mereka Niat Yang Baik Sebenarnya Juga Ingin Ikut Hanya Saja Karena Adanya Adanya Udur Karena Itu Dalam Hadith Yang Biasa Juga Kita Dengar Mungkin Terkait Dengan Dunia Ini Diberikan Kepada Empat Orang Ya Innamad Dunia Di Arba'ati Nafarid Sungguhnya Dunia Itu Kepada Empat Orang Ya Yang Pertama Seorang Yang Diberi Harta Dan Juga Diberi Ilmu Ya Dengan Ilmunya Dia Mengetahui Hak Hartanya Dia Menginfakannya Di jalan Allah Dia Mersedekahkannya Dia Ya Dengan Ilmunya Maka Inilah Di Akhalil Manazil Ini Yang Paling Tinggi Kedudukannya Kata Nabi Ya Yang Kedua Yang Kedua Adalah Orang Yang Diberi Ilmu Saja Tidak Diberi Harta Tidak Diberi Harta Tapi Dia Punya Niat Yang Baik Ya Lalu Dia Mengatakan Lau Adna Li Malad La Amiltu Fihi Bi Amat Kula Ya Tandainya Saya Punya Harta Oh Saya Juga Akan Bangun Masjid Seperti Sipula Kalau Saya Punya Uang Saya Akan Bangun Seperti Sipula Ya Dia Punya Niat Yang Baik Tapi Dia Tidak Punya Harta Maka Kata Nabi S.A.W. Ya Dengan Niatnya Dia Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Yang Pertama Inilah Maka Hendaknya Kita Senantiasa Memperbaiki Dan Menata Niat Niat Kita Memperbaiki Keikhlasan Kita Kepada Allah S.W.T. Karena Sekali Lagi Amalan Amalan Yang Ringan Tadi Itu Akan Mendapatkan Pahala Yang Besar Kalau Didasari Dengan Dengan Niat Kata Syif Ya Hafiz Ibn Tidak 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 Berdiri Bangunan Tanpa Fondasi Itu Tidak Akan Berdiri Maka Amalan Amalan Kita Tanpa Fondasi Tanpa Niat Maka Itu Tidak Akan Diterima Di Sisi Allah S.W.T. Itu Kebenaran Dari Allah S.W.T. S.W.T.